Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di puisi channel kali ini papi puisi mau sedikit update tentang budidaya ulat Jerman ya teman-teman disini ini adalah budidaya ulat Jerman yang tapi coba nah disini kurang lebih umurnya sudah sekitar 20 harian nah disini Alhamdulillah ulatnya berkembang dengan baik makannya juga bagus sangat lahap tuh bisa dilihat ya Nah banyak kan Oh semuanya banyak banget dah uh mantap sehat-sehat jadi disini wapi puisi kasih minumnya itu papaya muda ya nih nih papaya muda yang tadi dikasih nah sore sekarang sudah sedikit itu udah itu udah bekas-bekasnya nah disini semuanya Alhamdulillah sehat dan satu yang papi puisi dilakuin adalah enggak membuang nih enggak membuang apa coba ayo jadi disini amoniaknya belum pernah dibuang sedikit pun jadi masih tetap medianya itu dari pertama awal ada kumbang kumbangnya itu diambil setelah sekitar 15 hari dan sampai sekarang jadi papi puisi hanya memberikan polar jadi sekitar satu hari sekali itu papi kasih polar segenggam langsung ditaburi secara merata agar bisa dimakan oleh ulatnya nah ini dia di sini juga apa sudah ada dua kotak yang papi bodidaya papi coba ini yang pertama ini yang paling pertama dan hasilnya seperti ini sekitar 20 hari setelah menetas dan yang ini yang dibawahnya itu adalah kumbang yang sekitar satu minggu Oh sorry bukan kumbang maksudnya ulat Jerman yang sudah menetas bisa dilihat nah itu kecil-kecil ya dia langsung masuk lagi karena cahayanya terang karena flashnya itu api puisi nyalakan kalau enggak pakai flash enggak kelihatan nah ini sama papi puisi kasih makan atau kasih minum papaya muda nah nanti dia habis sendiri jadi kering seperti ini itu nanti dibuang-buang aja dan di sini banyak tuh banyak yang ganti kulit nah jadi seperti ini tuh kulit-kulit keringnya dia yang sudah ganti kulit oke ini yang masih muda yang tahap kedua di pabrik puisi seukan namanya sekedar info jadi menggunakan tempat donat tempat donat atau tempat kue namanya juga baru mencoba ya dalam skala kecil ternyata memang bisa tidak dikembang biarkan nah jadi seperti ini tuh semuanya sehat makannya bagus Alhamdulillah sampai sekarang belum anda kendala jadi cuma hanya rutin kasih makan dan kasih minum kalau misalkan dia ada pepayanya habis kita kasih lagi terus seperti itu kalau misalkan paling dikasih polar juga setiap hari dan pepayanya biasanya kalau misalkan tidak ada pepaya bisa diganti sayuran yang lain ya apapun jenisnya itu bisa dimakan selama itu sayuran atau daun-daunan yang paling penting itu harus dicuci dulu sebelum diberikan ke ulat jerman karena kenapa takutnya itu ada misalkan para petani menggunakan peptisida ya jadi takut meracuni ini si ulat jerman ini kalau dimakan dan ini pun untuk pepayanya itu setelah dipotong dicuci bersih dari getahnya baru kita kasih ke ulat jerman nya seperti itu jadi cukup sampai disini dulu update dari budidaya ulat jerman nanti kita lanjut lagi setelah beberapa hari kemudian oke dan dan untuk kalau misalkan ada yang bertanya silahkan ditulis di komen kita saling berbagi kita saling memberi masukan apa yang kurang apa yang bagusnya kita diskusikan di kolom komentar oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk para budidaya ulat jerman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih